Bolehkah mendekati teman sekantor? Kalau saya menyarankan sebaiknya jangan mendekati teman sekantor Karena apa? Yang pertama, kalau kita mendekati teman sekantor berarti ada kemungkinan ditolak Ketika ditolak sudah pasti nanti suasananya jadi nggak enak Kamu harus ketemu dia tiap hari, wah itu nggak enak Dan belum lagi kalau misalnya ada gosip-gosip Orang lain teman-teman juga tahu Dan kita bisa jadi nggak enak suasananya Terutama kita sebagai pihak pria Pria kan biasanya yang mendekati dan akhirnya yang nembak Dan akhirnya yang ditolak Buat yang pria itu biasanya malunya bisa dua kali lipat Dan yang kedua adalah Kalaupun misalnya ternyata diterima Oke lah anggaplah kalian akhirnya jadi yang pacaran Tapi yang namanya pacaran itu kan nggak selalu manis Nggak selalu mesra terus Akan ada yang namanya konflik Akan ada yang namanya pertengkaran Akan ada yang namanya ngambek-ngambek Dan ketika itu terjadi Ketika lagi ngambek Ketika lagi bertengkar Nah ini suasana kerja pasti jadi nggak enak Saya jamin akan sulit sekali untuk bersikap biasa aja Akan sulit sekali bersikap profesional Ketika kalian lagi ada emosi Lagi marah, lagi kesel, lagi bertengkar Apalagi ketika pekerjaan kalian Pekerjaan kamu dan dia itu harus saling berhubungan Harus saling berkomunikasi Wah itu sulit sekali itu pasti akan mempengaruhi performa pekerjaan Makanya saya menyarankan untuk tidak mendekati Atau berpacaran dengan teman sekantor Apalagi kalau misalnya kamu Berencana untuk meniti karir cukup lama di tempat tersebut Tapi kalau misalnya sudah terlanjur Mungkin sudah terlanjur dekat Sudah terlanjur PDKT Dan ternyata juga responnya bagus Atau mungkin yang sudah sempat pacaran Sudah pacaran ternyata sudah nembak Dan akhirnya diterima Dan kalian sudah jalan di satu kantor Saya mau berikan satu saran untuk kalian Satu saran penting buat kalian Yaitu adalah batasi interaksi yang personal Dan kasual itu dibatasi Saya ngerti kalau namanya baru pacaran Baru jalan gitu Aduh rasanya pengen bareng-bareng terus Pengen ngobrol terus, pengen ketemu terus Pengen bercanda terus, pengen ketawa terus Tapi kalau kalian pacaran di dalam satu kantor Kalian harus benar-benar membatasi interaksi yang kasual seperti itu Usahakan interaksi kalian itu hanya untuk urusan pekerjaan saja Hanya untuk urusan pekerjaan Hanya untuk urusan profesional gitu Jadi jangan tuh yang namanya makan siang berdua terus Datang pagi-pagi berdua pulangnya berdua lagi gitu Atau misalnya tiap sambil kerja Ngobrol berdua, cekikikan, ketawa ketiwi gitu ya Yang seperti itu jangan Bukan untuk supaya menghindari gosip-gosip teman-teman Bukan, itu nomor dua Tapi yang nomor satu adalah Agar ketika kalian nanti ada pertengkaran atau apa Atau mungkin yang paling parahnya ya Nanti ternyata harus putus gitu Kalian tetap bisa bersikap profesional Karena memang selama ini pun interaksi di dalam kantor selalu profesional Itu oke Jadi yang namanya pacaran, mesra-mesraan, ketawa ketiwi, bercanda dan segala macam itu Dilakukanlah di luar kantor Oke Tapi ketika di kantor berinteraksilah secara profesional Cukup hanya untuk yang urusan profesional Oke Dengan begini Kalaupun ternyata ada kenapa-napa Kalian tetap bisa menjaga interaksi dengan profesional Kalian tetap bisa menjaga kembali 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 kembali